Anda kembali bersama kami Pemirsa di CreateUp, di teman-teman rekan saya. Miki Adrian dan kali ini kami akan membahas mengenai cuan ala startup berbasis penyederhanaan verifikasi pelanggan. Sudah tersambung melalui video conference dengan Mas Jason Hartono, Vice President of Strategy dari VeriHabs. Apa kabar Mas Jason? Selamat pagi, baik-baik, gimana kabarnya? Kabar luar biasa, thank you, sudah join. Mas Jason, kalau kita lihat belakangan sepenting apa sih menghadirkan fitur verifikasi dalam berbagai aplikasi yang diunduh oleh pelanggan? Ya, I think sekarang sangat penting ya, apalagi sekarang digitalization sudah lumayan pecur di Indonesia. Jadi di keseharian kita mulai dari transportasi ya, ride killing, pergi ke kantor, ke tempat lain, kita sudah pakai aplikasi, bayar tagihan dalam melalui aplikasi juga, bayar makanan, dan lain-lain ya. Jadi I think verification is very important karena uang kita, data kita ada di MCAT tersebut. Dan verifikasi ini penting juga untuk memitigasi resiko, seperti resiko penipuan, resiko pencurian uang dan data, maupun safety-safety untuk ride killing dan sebagainya. Oke. Dan mungkin juga... Ya, silahkan lanjutkan Mas. Oh iya, seperti di social media juga mungkin sudah cukup common ya, seperti Twitter, X, dan juga Instagram, sekarang kan sudah ada verified bench. Itu juga untuk menghindari adanya hoax atau false news dari orang-orang tertentu. Jadi verification I think is very important ya, untuk semua ads. Kalau dibandingkan dengan fingerprint, kalau verifikasi dengan fitur biometrik wajah itu lebih aman mana sebetulnya Mas? Dari Anda sebagai provider service ini? Oke, I think kalau untuk biometrics, perbandingannya kan dari fingerprint dan wajah ya. Wajah itu mungkin lebih common, lebih simple. Jadi untuk berbagai macam smartphone ya, dari yang lower end sampai ke yang paling high end, kamera itu sudah menjadi suatu yang pasti ada di smartphone. Jadi itu sudah lebih convenient lah untuk semua nasabah bisa dijalankan. Tapi fingerprint nggak di semua tempat ada. Dan untuk sejak COVID-19, touchless itu sudah lebih popular. Jadi I think for convenience, face biometrics sudah lebih baik. Oke, lantas biasanya semua sektor kah yang memerlukan fitur verifikasi atau ada sektor-sektor tertentu yang paling signifikan nih memerlukan fitur ini? Oke, kalau untuk sektor permulaan mungkin dimulai dari institusi finansial ya, seperti banking, fintech, insurance, dan lain-lainnya. Ini juga paling didorong oleh regulator. Digitalisasi juga dimulai dari finansial sektor. Lalu tapi nggak stop di situ, continue expanding ke sektor-sektor non-finansial lainnya. Mungkin seperti logistics, e-commerce, health tech, dan lain-lain. Tetapi yang paling prominent memang paling diregulate ya, itu ada di financial sector. Oke, layanan apa yang dihadirkan oleh VeriHub mungkin end-to-end seperti apa Mas? Dari awal proses kemudian mungkin klien menghubungi VeriHub sampai dengan mengaplikasikan lah ya, fitur verifikasi di apps ataupun mungkin di layanannya dia. Oke, layanan yang dihadirkan oleh VeriHub itu mungkin basenya dari yang AI dulu ya, dari face recognition, kita juga ada optical character recognition, OCR, also known as text recognition ya. Ini yang paling digunakan, kita harus selfie, kita harus foto KTP kita, ini menggunakan fitur AI tersebut. Lalu untuk government issue ID-nya, kita juga ada di mana use case kita harus cross-check ke government database dan lain-lain. Jadi, we deal with AI dari sisi optical-nya, kita juga dari datanya kita verifikasi, dan kita juga ada beberapa supporting produknya lagi seperti watchlist screening, risk profiling, dan juga SMS OTP yang cukup kaman digunakan. Jadi, dari end-to-end, dari sejak nasabah buka account-nya, sampai mau melakukan autentikasi transaksi, menambahkan device, kita juga menyediakan keseluruhannya di customer journey. Oke, katanya juga sudah meraih pendanaan atau kerjasama nih, nanti akan kita ulas lebih jauh ya, Mas Jason, kita jeda terlebih dahulu. Iya, tetap bersama kami, kami akan segera kembali saja berikut. Kami masih berbincang bersama Mas Jason dari Ferry Hubs. Seperti apa sih sertifikasi yang dimiliki oleh Ferry Hubs untuk menghadirkan lain-lain-lain tadi yang Anda sampaikan, Mas Jason? Oke, untuk sertifikasi kita ada beberapa. Yang pertama adalah dari NIST. NIST adalah National Institute of Standards and Technology dari US ya, dia memberikan scoring dan sertifikasi untuk performance dari face biometrics. Kebetulan kita saat ini ada di peringkat nomor 1 di Indonesia, based on NIST ini, nomor 3 di Southeast Asia, dan juga 100 top 100 globally untuk face biometrics yang kita sediakan. Lalu kita juga ada ISO 27001 untuk data ya, jadi untuk pengolahan data, menerima penyimpanan, kita ada ISO 19794 juga untuk face biometrics, lalu kita juga diawasi, terdaftar di OJK dan Kominfo juga. Jadi untuk sertifikasi cukup lengkap ya. Jaminan keamanan dalam rangkaian verifikasi yang dihadirkan, singkat saja seperti apa? Kita sesuai standar ISO ya, karena ini adalah internationally recognized standard. Oke, jadi untuk itu kita memberikan opsi juga ya untuk klien, ada yang bisa pakai on cloud, melalui cloud-nya VeriHub, ada juga yang bisa ditaruh di internal client-nya. Jadi on-premise sebutannya. Oke, data pelanggan apakah disimpan oleh VeriHub atau disimpan oleh klien sendiri, Mas Jason? Oke, untuk mereka yang pakai on cloud, jadi semuanya melalui VeriHub, kita akan simpan, kita akan store juga. Tetapi untuk mungkin yang lebih sensitif ya, ada beberapa bank yang mau simpan sendiri, mereka bisa memilih untuk on-premise di mana datanya itu tidak melalui VeriHub sama sekali. Jadi disimpan, diproses langsung. Kabarnya menargetkan pengguna 1 juta ya di tahun ini dan sejauh ini sudah running-nya berapa banyak dan katanya juga sudah memperoleh pendanaan tambahan. Boleh di-sharing? Iya, mungkin yang 1 juta itu dari bank JBJB ya. Jadi mereka targetkan untuk dapat 1 juta nasabah di tahun ini. Kalau untuk kita, mungkin kita sudah lebih dari 10 juta verifikasi yang kita lakukan ya so far. Kita ada 297 business clients karena kita B2B ya, jadi kita tidak directly langsung ke consumer. Kalau untuk pendanaan, ya kita sudah ada beberapa round of fundraising ya. Jadi dari tahun 2019 sampai sekarang, kita sudah melalui beberapa stage. Dan yang terakhir, signifikan kita mendapatkan pendanaan 2 juta dolar ya dari Wavemaker Ventures di tahun lalu. Oke, singkat target Vary Hubs dalam jangka panjang, Mas? Oke, jangka panjang mungkin kita akan keep expanding ya on FRI use cases kita. Jadi kalau kita benchmarking ke US, ke China, even di Asia ya, di Vietnam, mereka punya use cases untuk phase biometrics ini sudah sangat lengkap, jauh lebih mature. Jadi kita mengharapkan kita sudah bisa sampai ke sana nanti pembayaran menggunakan wajah, akses kontrol menggunakan wajah, seperti masuk ke gym, kita mungkin bisa masuk ke hotel gitu ya, tidak menggunakan kartu lagi. Itu adalah goal-goal ke depan yang kita akan mencapai. Baik, target profitnya kapan, Mas Jason? Untuk profit, kita harapkan di tahun ini, di akhir tahun ini. Jadi kita lagi mengarah ke sana. Amin, oke. Sukses selalu untuk Ferry Hubs, semoga merajai bisnis lokal, dan juga mancanegara. Terima kasih, Mas Jason. Sukses selalu, sampai jumpa. Thank you, sampai jumpa. Baik, dan kita akan cek, Pak Minisa, pergerakan dari ISG, dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini, bagaimana pergerakannya, seperti kemudian dapat dilihat di RTI, Iya, begitu ya, ISG sejauh ini bergerak melemah. 0,34 persen di 7.362 atau turun 14 poin dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat. 15.774 menguatnya sekitar 0,06 persen. Ya, top gainers, sejauh ini ada Goto, PNLF, MNCN, BBYB, ULTJ, SLIS, MEDC, PNBN, dan Agro. Iya, Goto masih bertahan di penguatan 3 persen, kemudian Losers Telkom yang merilis kinerjanya kemarin masih melanjutkan pelemahan pagi hari ini 2 persen, BHAT, Indofood, ICBP, DOOH, CMNT, TCPI, Maya, dan juga Cepin. Pemirsa belum jauh berubah dibandingkan dengan pembukaan pukul 9 tadi ya. Itu dia revisi ringkat pemirsa update dari Bursa Efek Indonesia sampai dengan saat ini, dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wike Adrien. Dan saya Prisa Somodatu, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!